. Ambisi Indonesia memperbarui alutsista demi sejajar dengan kekuatan militer dunia. Kewibawaan sebuah negara salah satunya diukur dari kekuatan militernya. Tak cuma berbagai negara di dunia terus berlomba untuk memperkuat alat utama sistem persenjataannya, bukan untuk mengobarkan peperangan namun untuk menjaga kedaulatan bangsa dan negara dari gangguan internal dan eksternal. Memastikan segenap kehidupan dan sumber daya yang dimiliki sebuah negara terlindungi dengan aman dari banyak negara itu. Indonesia termasuk salah satu yang terus-menerus memperkuat alutsistanya dengan teknologi termutahir. Lantas bagaimanakah ambisi Indonesia dalam memperkuat pertahanan militernya, sehingga ditakuti negara-negara besar lainnya? Setelah ini kita bahas satu per satu. Terima kasih telah menonton! Pengalaman masa lalu mulai dari kolonialisme, masa revolusi intervensi asing, hingga meletusnya separatisme di beberapa wilayah di Indonesia, mau tak mau membuat negeri maritim ini harus membentengi diri dengan sejumlah perangkat militer terbaik. Lebih-lebih Indonesia memiliki luas wilayah yang masif dengan kondisi geografis beragam, dan dikelilingi oleh pulau-pulau besar dan kecil yang harus dijaga tiap jengkalnya. Karenanya tak lama usai kemerdekaan diproklamirkan Presiden Soekarno langsung mengeberat dengan memperkuat persenjataan tiga matra Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, ABRI, kini disebut Tentara Nasional Indonesia, hingga disegani di kawasan dan dunia. Memanfaatkan sentimen perang dingin antara Blok Timur dan Barat, Soekarno berhasil menempel Uni Soviet dan mengalirkan persenjataan-persenjataan canggihnya ke dalam negeri. Tak pelak kapal perang buatan Soviet dari kelas Super Delov dengan 12 meriam raksasa kaliber 6 inci. KRI Irian dapat lego jangkar dengan mulus di perairan Indonesia. Tak hanya itu, Soekarno juga berhasil mendaratkan pesawat tempur canggih Soviet seperti pesawat pemburu supersonik MIG-21, MIG-15, MIG-17. Pesawat supersonik MIG-19 dan pesawat pembom Tuh-16, pesawat MIG-21 saat itu merupakan jet tempur supersonik tercanggih di dunia. Bahkan lebih canggih dari pesawat Amerika pesawat supersonik F-104 dan F-5 Tiger. Sedangkan kepemilikan pesawat pembom strategis 16 memosisikan Indonesia sejajar dengan tiga negara lainnya yang juga memiliki pesawat Angkatan Udara Indonesia pada 1960-an, menjadi armada udara paling mematikan di dunia dengan kekuatan 100 armada pesawat. Kekuatan Militer Indonesia Era Modern Kekuatan Militer Indonesia yang telah dibangun Soekarno terus berlanjut hingga era modern. Pemanfaatan teknologi digital pesawat tanpa awak peluru kendali kemampuan siluman hingga artifisial intelijensi menjadi keunggulan baru dalam perangkat senjata teranyar tanpa upgrade teknologi senjata yang dimiliki. Sebuah bangsa hanya akan jadi perkakas usang dengan tingkat efektivitas rendah karenanya. Pemerintahan Joko Widodo menggencarkan rencana strategis pertahanan nasional yang disupervisi oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk memodernisasi alutsista TNI Anggaran Jumbo pun disiapkan untuk upgrade teknologi ini pada 2022. Kementerian Pertahanan Kemenhan merupakan salah satu kementerian yang mendapatkan pos anggaran paling besar pada postur anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2022. Program riset industri dan pendidikan tinggi pertahanan sebesar Rp67,89 miliar dan program dukungan manajemen sebanyak Rp79,77 triliun. Berbekal pagu anggaran dari APBN dan juga pinjaman Prabowo pun telah memesan berbagai alutsista canggih dari berbagai negara. Baru-baru ini misalnya, Kemenhan telah memesan sejumlah peralatan tempur dari Perancis. Usai Prabowo bertemu Menteri Pertahanan Perancis Sebastian Lechorno di Jakarta pada tanggal 25 November tahun 2022 lalu. Prabowo telah menjejaki kemungkinan pembelian dua kapal selam serang skorban. Dilansir dari Military Today kapal selam ini mampu membawa 30 ranjau laut dan melaju dengan kecepatan 20 notes dan membawa 18 torpedo serta misil. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!